Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel nelayan amatir Berjumpa lagi dengan saya, Sri, asisten nelayan amatir dari dunia goib Pada video kali ini, saya akan menjadi pemandu salah satu tutorial Yaitu, tutorial membuat layang-layang dari keranjang bekas Sebelum ke video, bagi anda yang baru menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Agar anda tidak ketinggalan video terbaru dari nelayan amatir Oke, langsung saja ke tahap pertama Kita potong 3 helai bambu keranjang, sepanjang 40 cm Setelah itu, kita belah potongan bambu tersebut Masing-masing menjadi dua bagian Potongan ini, nantinya akan dijadikan badan pesawatnya Sekarang kita potong lagi bambu keranjangnya Kali ini cukup 20 cm saja Ini akan kita buat lingkaran untuk badan pesawatnya Sekarang kita buat lingkarannya Kita buat dulu lingkaran kecilnya Diusahakan untuk bambunya agar lentur terlebih dahulu Agar tidak patah Sekarang kita ikat Terima kasih telah menonton! Setelah terikat seperti ini Kita presisikan dulu Biar lingkarannya sempurna Oke, kita bikin lingkaran lagi Kali ini lingkaran yang besar Kita ikat lagi Sama seperti lingkaran yang kecil Setelah jadi 4 lingkaran Sekarang ke tahap berikutnya Yaitu perakitan badan pesawatnya Kita mulai dari atas Untuk bagian atas Kita pakai lingkaran yang besar Untuk penyusunannya Kira-kira seperti ini Oke, sekarang kita lanjut ke perakitan Kita ikat menggunakan tali rafia Ikatlah sekuat-kuatnya Agar tidak mudah bergeser Untuk kali ini saya skip Karena kalau tidak Durasi video bisa sampai 1 jam lebih Kalian susun hingga membentuk seperti ini Sekarang kita ke pembuatan bagian atap Di tahapan ini sangat penting Kalian harus simak baik-baik Karena untuk ekor bagian atas Akan terbentuk dari sini Kira-kira seperti ini Kita siapkan talinya dulu Perlu diingat Untuk pengikatan bambu bagian atas ini Harus lebih panjang dari bambu-bambu yang lainnya Untuk pengikatan cukup sampai di sini saja Selanjutnya Kita tekuk bambunya di sini Ingat, jangan sampai patah Kita tekuk juga di sini Sekarang kita tekuk ujung bambunya Sisakan kira-kira 1 cm Kemudian Kita ikat di sini Terima kasih telah menonton! Oke, setelah terikat rapi Sekarang kita tekuk lagi bambunya Kita paskan posisinya Agar sama seperti ekor pesawat aslinya Sekarang sudah sesuai Tinggal kita ikat bagian tengahnya Terima kasih telah menonton! Untuk ekor bagian atas sudah jadi Sekarang ke tahap berikutnya Yaitu bagian kepala Di bagian ujung kepala ini Kita akan pasang baling-baling Jadi kita pasang pipa kecil di sini Untuk baling-balingnya Kali ini Untuk pipanya Saya menggunakan tutup pulpen Kita ikat pipanya dengan kuat Agar tidak bergeser saat baling-baling berputar Oke, untuk pembuatan badan pesawat sudah jadi Sekarang kita ke tahap berikutnya Yaitu pemasangan sayap Untuk sayap Gunakan bambu lain yang kuat Kali ini kita akan buat sayap silang Kita akan buat sayapnya miring ke bawah Kita ikat dari sebelah sini Kemudian sebelah sini Sampai jumpa di video Kita ikat lagi untuk yang sebelah kanannya Setelah yang sebelah kanan bagian atas terikat kuat Kita pasang lagi sayap bagian bawah sebelah kiri Kita ikat lagi Kemudian sebelah kanan lagi Setelah semua terikat kuat Langkah selanjutnya adalah Menyatukan masing-masing ujung sayap atas dan bawah Ujung masing-masing sayap Kita belas sedikit Kemudian kita saling jepit agar tidak lepas Setelah terpasang seperti ini Selanjutnya kita pasang tali di tengah Kita ikat dari salah satu ujung sayap Kali ini saya ikat dari ujung sayap sebelah kanan Untuk tali Kita lilitkan satu putaran Agar tidak mudah bergeser Kemudian kita ikat lagi di ujung sayap sebelah kiri Sekarang kita atur ke lengkungan sayapnya Lengkungan ini nantinya akan menjadi penada angin Saat layang-layang ini terbang Sekarang kita ke tahap akhir Yaitu membuat sayap ekornya Kita gunakan bambu keranjang lagi Untuk bagian atas harus lebih panjang dari bagian bawah Kita ukur terlebih dahulu Agar panjang kiri dan kanannya sama Sekarang kita paskan Kemudian kita tekuk ke bawah Selanjutnya kita pindah ke sebelah kanan Kita paskan juga Sekarang ke bagian bawah Kita pakai ukuran juga Kita akan buat lebih panjang dari bagian atas Sekarang kita ikat Terima kasih telah menonton! Oke, untuk kerangka layang-layangnya sudah jadi Cukup mudah bukan untuk membuatnya? Jika kurang jelas dalam penjelasan Silakan tanyakan saja di kolom komentar Sampai disini dulu untuk pembuatan layang-layang pesawatnya Di video selanjutnya Saya akan memasang kertasnya Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi Anda Dan akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!